Saudara polisi berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian di Tanjung Riau. Salah satu pelaku dikenal sebagai residivis karena berbagai kasus kriminal yang ia lakukan. Berkat rekaman CCTV, anggota POSEX Kupang akhirnya berhasil mengungkap pelaku pencurian di Tanjung Riau. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi mampu mengenali dua terduga pelaku yang membawa kabur empat unit laptop dan kabel. Modus terduga pelaku dalam menjalankan aksi pencurian adalah mencongkel jendela dengan menggunakan OB. Kapan ini dengan pencurian ini termasuk kerugian yang cukup lumayan ini bisa terungkap ini berkat bantuan namanya CCTV. Karena kita langsung bisa mengidentifikasi pelaku saat beraksi di TKP. Seperti itu. Apa yang dibobol di sini? Ini sebuah perusahaan yang namanya PT Interasi Digital Teknologi. Kebetulan perusahaan ini bergerak di bilang teknologi menempati sebuah rupu. Jadi yang dibongkarin adalah sebuah rupu ya. Apa yang diambilnya Pak? Ini antara lain ya laptop di sini ya. Yang paling apa laptop. Ya kemudian kabel-kabel. Kabel-kabel ini belum bisa kita hadirkan ya. Ini ada ini barang kopinya. Modusnya seperti apa Pak? Modus yang jelas namanya penjahat ini. Ya pelaku kejahatan ini mensurvey dulu ya. Tempat-tempat yang memang yang akan dilakukan untuk aksinya nantinya seperti itu. Pelaku ini merupakan karyawan di situ atau di luar? Bukan ya, dari luar. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut sudah tiga kali dilakukan. Sebelum beraksi, pelaku mempelajari kondisi sekitar. Kemudian pelaku menjemput rekannya untuk melakukan aksi. Yang pertama itu masuk berapa lama kena penjara? Sudah berapa lama bebas? Sudah dari 2018. Berapa kali masuk penjara? Berapa kali masuk penjara? Tiga. Ya, berarti ini yang mau ke? Tiga tadi. Ketiga. Oh ini yang ketiga kali masuk penjara? Itu bisa mencuri di PT ini gimana ceritanya? Kita jalan di penuju itu di atur. Di survei? Ya, di survei. Terduga pelaku merupakan residivis yang keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal. Bangun, saya Lendra melaporkan dari Batam.